Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, seumpah semua, jumpa lagi dengan saya Tegu Samsul di TCR Channel 77 Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya Untuk di video kali ini, di jumpa kali ini, saya akan berbagikan tips atau tutorial Cara mengatasi ya, weeper mobil yang airnya tidak bisa, yang tidak keluar ya Jadi semprotan air weepernya tidak keluar Jadi jugaan saya, weepernya bermasalah Bisa saja motor racernya itu kotor, sehingga macet dan tidak berfungsi ya Coba kita cek dulu, teman-teman Ini kita nyalain dulu, teman-teman ya Kita nyalain Ini posisinya, harusnya kalau kita cetek ini, kita tarik ini tuas ini kemari Harusnya air weepernya kesemprot atau keluar ya Nyemprot ke kaca ya Nih, kita tes ya Sambil, tek, tuh Airnya tidak keluar Kita coba sekali lagi Tek Airnya tidak keluar ya Jadi dugaan saya, ada masalah di motor penyemprotan airnya ya Atau di weasernya Nanti kita buka kapnya ya, kita cek Oke Coba kita buka dulu ya Kita buka Oke, kita cek teman-teman ya Nah, ini tempat air ya teman-teman Ini tabung tempat air untuk semprotan weeper ya Ada di sini Ini airnya masih ada nih, masih banyak airnya Tapi semprotannya tidak keluar ya Jadi dugaan saya di motor penggeraknya ini ya, di weasernya Jadi ini ada dua teman-teman ya Kalau yang atas ini Ini yang atas Ini untuk penyemprot weeper belakang Nah, ini yang bawah Untuk penyemprot weeper depan ya Jadi yang ini yang kita cek ya Ini ada selangnya Selangnya kita lepas saja dulu Nggak apa-apa Tinggal kita tarik saja Nah, kita tarik Awas teman-teman jangan salah tarik ya Ini selang juga ada dua Kalau yang atas itu penyemprot weeper belakang Jadi, kita ambil yang bawah ya Tadi saya sudah cek Untuk masalah kelistrikannya tidak ada masalah Nah Nah, ini Ini soketnya ya Kalau soketnya tadi saya sudah cek Untuk kelistrikannya tidak ada masalah ya Nah, ininya sekarang yang harus kita ambil teman-teman Ini otaknya ini Ya Ini motor penggerak Untuk semprot dair ada di sini Nah, ini tinggal digoyang Ya, sambil digoyangin Sambil digoyang kiri-kanan Sambil ditarik Nah Ini teman-teman Ya, ini kebetulan Weiser-nya ya Atau motor penggerak Semprot dair-nya Ini kebetulan ori ini Ya Jadi, tandanya ori Seperti ini teman-teman Dia tidak ada penutupnya Ya Kalau yang kita beli ke bengkel Sudah jelas bukan ori ya Ya, disini ada Semacam penutup warna putih Kalau ini langsung Ya, ini tandanya ori Ya Mereknya denso Ya Untuk yang dijual-jual di Bengkel sekarang juga Mereknya denso Cuman Dia bukan ori Dan disini ada tutupnya Kayak semacam tutup karet Warna putih Ya Nah, yang ini coba nanti ya Coba kita akalin dulu Ya, kita akalin Kita coba Bersihkan Ya, ini pasti Sudah tidak memutar nih Pasti macet nih Ya, pasti kotor Biasa kotornya ini disebabkan Karena keseringan Di dalam Bok air ini Tabung tempat air ini Kebanyakan orang-orang Biasanya Suka dicampur dengan Sunleg Atau Bahan-bahan lain Yang Tujuannya Biar lebih Membersihkan kaca Pada saat nyemprot Padahal Busa itu Yang bikin nanti Menyebabkan Macet ini Ya, karena Buih busa itu Nanti otomatis Kalau kering Ya Bisa bikin Kotor dan menyumbat Atau menghambat Proses Bergeraknya Motor ini Ya Kita coba bersihkan Kalau emang nanti Nggak bisa Kita beli lain Ke bengkel ya Kalau di bengkel Dijualnya sekitar 70 ribu Ya, kalau di daerah Saya tinggal Ya, nggak nyampe Jepet lah pokoknya Kalau kita beli Di bengkel Tinggal bawa ini contohnya Tinggal pasang aja lagi Sambungin Langsung jadi Ya Cuman kalau ini Coba saya akalin dulu Semoga bisa Simak videonya Jangan lupa bantu like Dan subscribe Let's go Oke teman-teman Ya, coba kita bersihkan Motor ininya Motor yang ini Semoga masih bisa Pertama kalian Siapkan obeng Obeng Untuk nyongkel ini Saya gutilan Disini menggunakan Ini Ada berkatasnya Biar Nyarinya yang kecil aja Biar lebih gampang Nyongkelnya Kita akan coba buka Nah, jadi harusnya Nah, jadi harusnya Ininya jalan Teman-teman Yang dalam ini Harusnya dia muter Ya, ini yang bikin Air Nyemprot keluar Jadi, kalau ini Sudah macet Nggak mau muter Ya Otomatis air Tidak akan keluar Ya Nih Tuh Tuh Macet Nggak mau muter Teman-teman Ya Tuh Tuh Sudah nggak mau muter Nah, ini Baru Dipaksa Baru muter Jadi, dugaan saya Ini memang Kotor Parah Ya, harusnya Pada saat kita Serat Ini muter Serat Akhirnya ikut keluar Nyemprot Ya Coba kita buka dulu Cara bukanya Tinggal Congkel ini Teman-teman Nah, ininya Congkel Tep Ya Ada dua tempat Ya Kiri kanan Nah, congkel Kemudian Kita buka Pelan-pelan aja Ya Jangan terburu-buru Takutnya nanti rusak Nah Dalamnya Kalian bisa lihat Teman-teman Tuh Berkarat Seperti ini Sudah berkarat Ya, wajar aja Kalau nggak berfungsi Ya Macet Tuh Sudah berkarat Seperti ini Ya Ini kalau yang Asli Agak susah nih Kalau ngeluarin ini Kalau yang KW Ya Yang keluaran-keluaran KW Ya tinggal diketok Dari sini Ini keluar nih Gampang dibersihkan ya Tapi saya coba dulu ya Bisa dikeluarin nggak ini Jadi ini Ini masih Ori bawaan mobil Dari pabrik Teman-teman ya Ini jadi dia Langsung soketnya Kalau yang Bukan Ori Ya Di sini ada kabel Dia buat penghubung Kesini Tapi kalau ini Dia langsung Soket ya Langsung soket Yang terhubung Ke masinnya Ya Coba kita keluarkan ini ya Untuk kita bersihkan Ya Nah Ini disini Di bagian tengah ini Kita ketok dikit Teman-teman Setelah itu dorong Dorongnya pelan-pelan aja Nah Kelihatan keluar ya Kelihatan keluar Ini udah Berkarat teman-teman ya Yang udah lama banget nih Semenjak beli mobil Nggak pernah dibongkar Kita coba bantu tarik Pake tang Pelan-pelan aja Agak macet ya Karena berkarat Harusnya kita semprot Pake WD ini ya Nah Kondisinya Seperti ini teman-teman Ya Kalau yang Ori Oke Coba kita bersihkan Teman-teman ya Ini parah Ini karatnya Semoga bisa Kalau nggak bisa Kalau nggak mau Nanti beli lain Nggak berkarat banget nih Jadi teman-teman Kalau emang nggak bisa Dibongkar ini Ya Mendingan beli lain aja Ya Paling sekitar Rp70.000 Tapi saya coba Saya bersihkan ya Karena dia Rumah ini Nggak bisa dikeluarin Beda sama yang Kawi Kalau yang Kawi ini Bisa diketok Ininya keluar semua Jadi ini yang keluar Hanya ini aja Tapi nggak apa-apa Coba saya bersihkan Mungkin kalau kalian nonton Di channel Youtube Yang lain ya Ada yang Bahannya yang Kawi ya Jadi lebih gampang Tinggal diketok Sini Didorong Keluar semua isinya Kalau ini kebetulan Yang Ori nih Ya Emang nggak susah dia Harusnya memang diganti Ya Cuman saya coba Tetap coba Saya bersihkan dulu Kemudian Kita coba Pasang lagi Teman-teman Ya Kita pasiin Kita ketok dikit Ya Harusnya ini memang diganti Teman-teman ya Karena emang udah parah Udah berkarat Tapi saya tetap usahakan Semoga masih bisa Coba kita puter Mau muter nggak nih Jadi ini udah mau diputer Teman-teman ya Nih Tuh Kalau saya puterin Bagian dalam Sudah mau muter ya Tuh Sudah mau muter Walaupun masih agak keset ya Karena emang seharusnya Ini udah harus ganti Ini Karena udah Berkarat parah Tapi ini saya coba Ya Ini saya puterin Udah mau Kalau tadi kan macet total Nggak mau diputer Kayak nyangkut Kalau ini udah mau tuh Tuh Muter Ya Kita pasang kembali Coba nanti kita tes ya Apakah ada berfungsi Ini apa tidak Ini soketnya Masukkan ke sini Ke lubang yang tengah ini Ini kalau yang ori Teman-teman Nah tinggal gini aja Click Ya Nah Sudah masuk Nah pastikan masuk semua Sudah rapat Sudah masuk semua Sudah rapat Ya Coba kita pasang kembali Semoga Berfungsi Let's go Dipasangnya Seperti posisi tadi Teman-teman ya Nah Disini Ya Ininya menghadap ke atas Seperti tadi Mali masukin aja Terus ini dorong Sambil agak diputer ya Nah Dipastikan masuk Sampai bunyi Click Oke Sudah masuk Ini jangan lupa Selang airnya Kalau teman-teman Mau dibersihin selangnya Juga boleh Tapi ini masih Kelihatan bersih ya Nggak ada Kotoran yang macet ya Tinggal dipasang Teman-teman Tap Nah Sudah masuk Kemudian Soket listriknya Ya Kita pasang juga Sesuai itunya Jangan sampai kebalik Teman-teman ya Tinggal didorong Tap Sudah Sudah masuk Kita isi airnya ya Airnya kan tadi udah Keluar disini Pada saat kita buang itu Kita isi kembali Airnya Ngisinya harusnya pakai corong Nggak ada corong Bisa menggunakan botol ya Ini airnya air biasa teman-teman Bukan air minum ya Tapi kalau mau ngisi air minum Juga masalah Nggak masalah Yang penting air bersih Ya Tinggal dimasukin Uangin aja Pastikan airnya nggak ada yang keluar Ya dari sini Nggak bocor ya Aman ya Makanya pastikan pada saat memasang Weiser tadi itu Masuknya full Ya Akhirnya kurang ya Coba saya isi Satu botol lagi Tadi soalnya masih kurang Boleh kalian isi Sampai batas Maksimum ya Oke kita coba Kita tutup dulu Kita tutup dulu Oke Pastikan tutupnya udah rapat Selanjutnya Tinggal kita coba Teman-teman Semoga berfungsi Oke Saya nyalakan kontaknya Sudah nyala ya kontaknya Langsung di tuasnya Coba kita geser Ya Ini tuasnya Kita geser Apakah keluar airnya Oh keluar teman-teman ya Tuh Udah bunyi Cerat-cerat Cuman nyomprotnya Kayak kurang maksimal ya Coba kita cek dulu ya Kemungkinan Ada sumbatan Ya Berarti masih berhasil Teman-teman ya Walaupun udah berkaratnya Jadi kita bisa cek Dari sini teman-teman ya Ya Apakah Disininya ada macet ya Sehingga air yang keluar sedikit Yang jelas itu Masih berfungsi Jadi kemungkinan Ininya kotor ya Kita gunakan puntul Ya Ini jerum puntul ya Tapi pelan-pelan aja Takutnya kesumbat teman-teman ya Karena udah lama Bisa juga dia Kesumbat kotoran Debu ya Nah Kita giniin aja Nah ini Nah ini Kita coba test lagi teman-teman ya Coba sambil kita ngelain mesinnya Apakah berpengaruh Nah Nembaknya udah agak Ya Nembaknya udah agak lumayan Tuh Nembak ya Tuh Kita sambil nyalain mesin ya Takut Akinya tekor Tuh Nembaknya jauh teman-teman Nih Kalian bisa lihat Alhamdulillah Berfungsi lagi Ya Berfungsi teman-teman ya Oke Teman-teman Demikian tipnya Ya Jadi Kalian gak perlu Buru-buru Bawa ke bengkel Seandainya Air semprotan Weper mobil kalian Gak keluar Ya Atau Wasternya macet Gak berfungsi Kalian tidak perlu Buru-buru Bawa ke bengkel Ya Caranya cukup mudah Seperti yang saya praktekkan tadi Tapi kalau misalnya Kalian gak berhasil juga Tinggal kalian beli Waster baru aja Itu harganya sekitar Rp70.000 Tinggal Pasang aja Soketnya Masukin pasang Mudah Jadi Ya Cuman tadi Saya coba Memberdayakan yang ada Ya Coba saya perbaiki Ternyata Alhamdulillah masih bisa Oke demikian Tips dan tutorial kali ini Dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa bantu like dan subscribe Terima kasih Sampai ketemu di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh